Intro Ini dia produk samurai yang harus kita beli Disini saya pake UCH210 Untuk epoxy nya Dan warna Pemanis nya Untuk warna kameleon T808 Dan ini yang berpengaruh banget 2K07 Epoxy truck bed Dan clear nya juga pake Yang agak spesial disini 2Koy Sebelum melanjutkan Di praktik Dan pengaplikasian Alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu Karena di produk samurai ada yang berbeda Untuk 2Koy dan 2K ini Berbeda ya Jadi Ada hal yang kita harus tau dulu Untuk epoxy dan kameleon Ini seperti biasa ya Jadi gak Berbeda Dengan yang lainnya Sekelas aerosol Nah yang ini yang berbeda Kita mengenal Truck bed dia Di truck bed Kebetulan saya pake warna hitam Truck bed ini ada banyak sekali pilihan warnanya Ada White Black Dan silver Dan yang saya suka dari samurai ini Kita bisa dapet Satu nozzle Jadi bisa diganti untuk nozzle nya Plat atau dot nya Sesuai fungsinya Lanjut ke cara pake Disini ada 2 tutup ya Berbeda dengan yang lainnya Untuk tutup yang pertama Nah ini dia Ada tombol merah Dan yang kedua Pastinya nozzle nya Saya akan bahas secara simple saja Untuk pertama Teman-teman harus fokus dulu Ke warna merah ini Sebelum nozzle Kita arahkan ke bawah Untuk tombol merahnya Nah lanjut Kita tekan Nyi klik tadi tuh Kita lanjut Pompa ya Sedikit ya Agak Cet tercampur Untuk komponen A Dan komponen B Jadi kita bisa Dapat menyimpulkan Aerosol dari samurai ini Kualitasnya Bisa dibilang oke ya Karena Hardiner dan base Itu terpisah Disini Tidak hanya Membahas tentang Kelobihannya saja Namun Kekurangannya juga Saya bahas Hanya bisa dipake Dalam waktu 4 jam Setelah 4 jam Kering Kita tutup kembali Untuk bagian Merahnya Dan kita fokus ke nozzle Kita kocok dulu Untuk beberapa menit 3 menit Atau 5 menit Cukup Berita kocok dulu Kocok dulu Kocok dulu 1 menit 2 menit 4 menit 6 menit 2 menit selamat menikmati 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 selamat menikmati